Inilah F, pemuda yang nekat menikam sepupu dan tantenya karena tak terima sang nenek dimarahi oleh kedua korban. Dimana kasus ini bermula ketika nenek tersangka ingin mengambil salah satu barang miliknya di rumah korban. Namun mereka justru tidak memberikan barang tersebut yang akhirnya terjadi adu mulut. F, yang tidak terima perlakuan dari dua korban yang melemparnya dengan batu kemudian menusuk sepupu dan tantenya. Hingga tidak sadarkan diri. Usai melakukan perbuatannya, F langsung menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Sementara itu kasat reskrim Polres Sigi AKP Sudikdo mengaku, pelaku telah diamankan dengan barang bukti satu senjata tajam berupa badik. Atas perbuatannya, pelaku akan diancam pasal Undang-Undang Darurat dan pasal 351 KUHP dengan ancaman 11 tahun penjara. Di bagian mana Pak, di tikam pelaku? Di bagian lengan, lengan kiri. Laki-laki kiri. Berapa tusuk? Satu kali. Untuk perempuan di bagian dada. Untuk kondisi korban? Untuk kondisi korban yang perempuan, saudara list ini masih dalam perawatan. Untuk yang laki-laki muklis sudah rawat jalan. Tim Liputan Radar TV Palu